Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut ke tutorialnya terima kasih yang sudah klik video ini dan super terus channel ini oke sekarang lanjut aja ke tutorialnya langkah pertama kita ngepaskin ke bit yang pertama dulu tinggal tekan tanda panah yang ke kanan ini bit yang pertama ya kalau udah nyampe bit yang pertama tinggal tambahkan satu foto tinggal masuk ke tambah ini ke media ini satu foto udah masuk ini tinggal pilih guys satu dua tiga empat empat kotak terus gambaran foto tinggal tekan tekan satu kali guys selanjutnya tinggal ke move ya ke nomor tiga ini aku turunkan sampai 300 biar enggak terlalu besar ya 300 guys kalau udah tinggal kembali ke awalnya nah disini guys yang awal terus ke ujung atas ini aku tambahkan kunci ya per bit tinggal tambahkan kunci kalau udah ditambahkan kunci tinggal kembali ke sini ke tengahnya ini guys ya luruskan di tengah aku tambahkan kunci di tengah tambahkan kunci lagi ya disini terus tinggal tambahkan kunci lagi di tengah ini ini khusus yang di tengah tinggal tambahkan kunci ya kayak gini kalau udah ditambahkan kunci semua tinggal kembali ke bit yang awal disini ya ini aku umpetin ke bawah nah kayak gini guys ini yang di bit tinggal tarik ke bawah ya ini khusus yang di bit guys tinggal tarik ke bawah ya selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini nah yang disini guys ya terus ke kurva kurvanya aku aktifkan kayak gini ya nah kayak gini yang disini samain guys ini sama semua ya sampai akhir terus kemudian terus kemudian terus kemudian terus kemudian hasil pasti kayak gini guys kayak gini hasilnya ya ini udah keren guys selanjutnya kalau udah tinggal keluar terus ke efek tambahkan efek ya terus tinggal masuk ke gambar dan tepi aku tambahkan garis contour ini khusus warna aku ubah menjadi warna warna kuning ya terus khusus offsetnya aku turunkan sampai 0 khusus lebarnya aku naikin sampai 11 sampai 11 terus efeknya aku aktifkan di bawah ini ya kalau udah tinggal keluar ntar soal hasil pasti kayak gini guys ini tinggal potong-potong ya kayak gini guys tekan 1 kali ntar soal hasil pasti kayak gini ya ini udah selesai selanjutnya tinggal tambahkan 1 foto lagi ini 1 foto udah masuk ini tinggal pilih sampai disini guys ini 1 kotak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ntar pasti kayak gini ya selanjutnya kalau udah tinggal kembali jadi kayak disini dulu nah ini tinggal kecilin guys ini 10 kotak ya jangan lupa ntar pasti kayak gini ya ntar pasti kayak gini ya ini saya buat yang simple aja ya kalau udah tinggal aku kasih jeda hidup dulu ya ini besarin dikit ini tinggal potong dulu guys kayak gini nah kayak gini ya terus disini aku potong juga ini 4 kotak ya 1, 2, 3, 4 yang kelima kan yang awal ya ini aku kasih jerak juduk dulu ya ini aku kasih jerak juduk ini aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 50 terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 800 ya terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 850 terus khusus yang disini ya yang ujung akhir aku tambahkan kunci juga ini aku naikin sampai 900 nah kayak gini nanti hasilnya kayak gini guys kayak gini ya ini saya buat yang jerak juduknya ya selanjutnya kalau udah dikasih kayak gini tinggal keluar dulu lihat hasilnya pasti kayak gini nah kayak gini ya tuh ini udah mantep ini ya terus aku potong dulu ya terus khusus yang awal kan disini yang kedua ini kan ini tinggal tekan ke titiga tinggal tekan balik secara horizontal lompatin satu foto guys nah ntar pasti kayak gini ya terus khusus yang akhir ini tinggal tekan pindah ke atas terus yang ini tinggal tekan ke sini guys guys ke sini ya tekan satu kali aku bayang menjadi ini fotonya nah ntar pasti kayak gini guys ya tuh terus yang awal aku potong dulu kayak gini ya ntar pasti kayak gini terus khusus selanjutnya aku kasih jerak juduk ya khusus yang ini guys ini tinggal tekan ke move terus tinggal ke sini ya ini aku tambahkan kunci terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci lagi ini aku naikin ya sampai 800 ntar pasti kayak gini guys tuh terus berbit aku tambahkan kunci kayak gini guys terus kalau udah tinggal ke atasnya ini ya terus tinggal kembali ke awal disini ini aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi terus khusus yang ini aku kasih min 4 ya min 4 selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku kasih 4 biasa tambahkan kunci lagi ini aku kasih min 4 khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku turunkan sampai 0 ntar pasti kayak gini guys kayak gini ya ini saya buat yang simpel aja ini tinggal potong potong ya ntar soal hasil pasti kayak gini terus tinggal tambahkan satu foto lagi ini aku ini aku panjangin sampai disini ya bit yang terakhir guys terus kalau udah tinggal ke sini ke awal ya aku tambahkan yang ini nih gambar bunga ya ini aku panjangin dulu sampai bit yang terakhir kesini guys ini aku kecilin ya aku kasih 2 3 ya ke ujung atas ini aku taruh disini ini tinggal sesuaikan aja ntar ya terus tinggal keluar ke efek tambahkan efek terus tinggal masuk ke blur aku tambahkan yang ini buram lensa ya kalau udah tinggal keluar ke efek lagi tambahkan efek terus tinggal masuk ke warna aku tambahkan paparan gamma ini aku terangin sampai mentok ya terus kalau udah tinggal keluar ya terus kalau udah tinggal ke sini nih guys ke sini ya bawahnya ini ini aku tambahkan kunci tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri tambahkan kunci lagi ini aku putar kayak gini kalau kasih main 3 kayak gini hasilnya yang ntar kayak gini ya ini tinggal tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan terus tinggal ke sini nih ya ini tinggal sesuaikan ya kayak gini guys terus khusus warnanya tinggal ubah terserah ya tuh banyak ya warnanya guys saya pakai yang ini aja ya sesuaikan sama bajunya ya ntar pasti kayak gini guys kalau udah tinggal keluar ke efek lagi tambahkan efek terus tinggal masuk ke blur aku tambahkan buram zoom yang ini ini buram zoom ya ntar pasti kayak gini guys ini tinggal tekan ke sini ini aku pindah ke atas ya biar agak putaran makin berjalan guys kayak gini ya kalau udah tinggal keluar terus khusus fotonya aku ubah ya nih ke sini dulu aku tambahkan efek ke warna dulu aku tambahkan paparan gamma aku gelapin biar bagus ya aku kasih min seribu guys min seribu ya ntar pasti kayak gini tuh mantep ya kan terus tinggal tekan ini dulu ke kotak ini guys ntar jadi satu grup ya kalau udah tinggal tambahkan efek ini satu lagi aku tambahkan paparan gamma ya ini aku turunkan biar gelap ya yes terus di tengah ini aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 25 ya ntar pasti kayak gini guys kan keren kan kalau udah tinggal keluar terus khusus yang terakhir tambahkan kotak yang ini ini tinggal potong dulu ke titiknya di atas tinggal tekan isi area kotak ini ya ini cuma variasi doang guys ntar pasti kayak gini ya terus kalau udah aku kasih efek gira hidupnya ini kan yang foto yang awal ya ini khusus yang 4 ini guys khusus yang 4 ya ini yang agak panjang ntar belakangan tambahkan ubin ini aku aktifkan tambahkan paparan gamma ini tinggal luruskan di tengah ya ini kayak biasa guys ini terangin ya aku kasih 60 guys khusus yang di tengah aku kasih min min seribu ya kita pasti kayak gini terus tinggal keluar ke efek lagi tambahkan efek terus tinggal masuk ke move aku tambahkan ombang ambing ini khusus sudutnya aku kasih min 90 ya min 90 khusus frekuensinya aku kasih 70 ya terus khusus terus khusus magnitumnya magnitumnya turunkan sampai 0 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke sebelah kanan tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 75 tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri ntar pasti kayak gini guys kalau udah tinggal keluar ke efek ke titiga salin efek ini tinggal tempelkan yang 4 foto ya ntar pasti kayak gini guys ini kan yang awal belum ya ini khusus yang kecil-kecil terus yang awal ini gak usah langsung kesini ya yang kecil-kecil ini guys ntar pasti kayak gini ya ini udah keren ya terus khusus yang awal ini ya kan belum ini yang awal kan belum ini tinggal tekan ke kotak tinggal tekan yang ini guys gandakan satu layar ya saya buat yang simple aja ini guys yang ujung atas tinggal tekan efek jadi tiga tempel efek ntar pasti kayak gini ya terus yang pembang-ambing tinggal buang terpasti kayak gini terus ke efek lagi ya masuk ke distorsi terus aku tambahkan peta pemindahan ini terus masuk ke sini guys ke huruf i ya ini ini aku tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kiri tambahkan kunci lagi ini aku turunkan ya sampai 110 tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan ntar pasti kayak gini guys saya buat yang simple aja ini ya ntar pasti kayak gini kalau udah tinggal keluar ke efek terus yang paparang gama ini tinggal buang guys terus ke titik 3 salin efek terpasti ini ya terus tinggal lompatin buat foto ya nih ini tinggal tekan ke otak ini guys gandakan satu layar terus foto yang ujung atas tinggal tekan ke efek ke titik 3 temple efek ntar pasti ini guys ya ini udah keren ya ini khusus yang terakhir tinggal nyalin efek dari sini guys di sebelahnya lensa mata ini ya salin efek ini tinggal tempelkan ntar pasti kayak gini guys kayak gini ya ini udah mantap ya terus tinggal ke kotak ini cukup sekian terima kasih assalamualaikum sampai ketemu video berikutnya guys selamat menikmati